selamat siang buat semuanya, salam kenal dari saya Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur hadiat ya harbi bahwasannya pada hari ini kita dapat tertentu di dalam webinar di zoom dalam keadaan sehat walafia tentunya Alhamdulillah, amin kali ini kita akan belajar bareng dalam acara wisata ilmu dengan Mas Indra saya bilang Mas Indra ya biar lebih akrab ya teman-teman ini akan dibahas ini sebenarnya ini apa namanya tuh umum ya banyak sekali sebenarnya akan kita bahas cuman kalau misalnya secara satu persatu kayaknya secara kupas-kuntas harus memerlukan waktu yang sangat-sangat banyak sekali gitu per bateri cuman kali ini saya Mas Indra mengatakan bahwa ini adalah bateri tentang kenotaretan kenotaretan seperti apa nanti kita akan tahu setelah ini gitu ya kalau nanti Mas Indra bicara gitu mungkin tuh saya mungkin memperkenalkan dulu Mas Indra tidak membawas buruh-buruh putih tapi yang saya tahu Mas Indra adalah notaris dan PPT Kabupaten Nganjuk sudah sedikit hatam gitu Pak Isidra notaris PPT Kabupaten Nganjuk yang sudah malah ngelintang ya istilahnya di webinar sebaik jum maupun secara daring ya dari penuring gitu ya beliau juga penulis buku dari dua buku yang saya ketahui tentang profesi notaris disini dari sudut hukum Islam dan yang satu lagi tentang seluk-seluk yayasan apabila memang memberlukan bukan promosi ini cuman pemberitahuan aja apabila memperlukan boleh nanti capi ya ujian tersebut dan demikian mungkin dan Mas Indra ini sudah praktek dari tahun 2013 di Kabupaten Nganjuk dan juga adalah pengurus dari Pengda dan Pengwil di Jawa Timur demikian mungkin sekilas menulis Mas Indra untuk selanjutnya tanpa panjang lebar lagi saya persilakan Mas Indra apa nih materi yang akan kita bahas tentang dunia kenotaritan karena banyak sekali dunia kenotaritan silahkan Mas Indra terima kasih Mbak Yuyun sudah mengawali pembicaraan ini ya di siang hari ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dan juga semoga apa yang rekan-rekan berikan pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT pada siang hari ini memang saya sengaja untuk membawakan materi tentang dunia kenotariatan mulai dari PT baik PT itu perorangan atau PT secara umum lalu tentang kewarisan kewaris lalu tentang wasiat juga ada nanti tentang PPAT yaitu yang lagi trending topik Permen ATR nomor 16 tahun 2021 tentang akta hak mewaris dan juga nanti ada tentang yayasan ada juga perkumpulan jadi banyak sekali yang akan kita bahas pada siang hari ini cuman sekarang ini nanti akan saya bawakan materi terkait tentang yang pertama adalah PT PT terlebih dahulu baik Bapak Ibu sekalian saya izin share materi tentang PT sedikit saja nanti baru kita akan apa namanya lihat di slide-slide yang akan ada di sini yang saya pernah bawakan di seluruh permintaan dari teman-teman di Indonesia ini kupas tuntas problematika PT secara umum terkait Undang-Undang Cipta Kerja apalagi terkait Undang-Undang Cipta Kerja PT itu bagaimana cara kerjanya saya selalu mengingatkan ke teman-teman bahwasannya senantiasalah kita ini sharing dan caring berhadap berbagai masalah keilmuan agar menjalankan notaris PPAT dengan baik dan benar serta paripurna dalam melayani masyarakat Bapak Ibu sekalian terkait masalah perseroan terbatas ini ada diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2020 dan Undang-Undang No.40 2007 dan PP8 tahun 2021 dan juga yang terbaru adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja terkait PT Perorangan memang benar PT Perorangan di sini di sini coba kita lihat di slide apa namanya di silabus materinya memang benar PT Perorangan ini memang tidak diatur harus dihadapan notaris tetapi setidaknya kita tahu karena banyak yang jabri kepada saya menanyakan bagaimana ini ada klien saya mau meminta untuk dibuatkan badan hukum PT Perorangan setidaknya kita tahu bagaimana caranya supaya nantinya ketika ada orang bertanya kita tahu batas kewenangan kita nah ini ada pendirian PT berdasarkan UJK syarat modal dan lain-lain lalu pendirian dan perubahan PT PT berdasar Undang-Undang PT ada merger akuisisi inprank pengurangan modal penambahan modal ada likuidasi PT dan pajak PT nanti materi akan saya share ke grup Kobe karena apa namanya pertemuan siang ini diawali di grup Pengda Kobe nah begini Bapak Ibu sekalian tentang pendirian PT Perorangan yang harus kita ketahui ya tetapi tidak perlu akta notaris ya nah disini kita lihat kategorinya ada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan PP 7 tahun 2021 karena pemerintah disini memberikan kemudahan ya kemudahan untuk investasi dalam hal ini untuk produk-produk UKM ya nah disini memang tidak perlu menggunakan akta notaris karena dengan kemudahan itulah persorangan atau para pihak ini bisa sebenarnya mengakses sendiri ke AHU tanpa melibatkan notaris dengan cara nanti membuat akta menandatangani surat pernyataan dan yang lainnya didirikan oleh satu orang ya nah minimal usia 17 tahun dan cakap hukum keringanan biaya pendirian badan hukum kemudahan dalam prosedur pendirian PT perorangan nah disini ada perseroan yang dimaksud dengan perorangan itu sama halnya dengan PT yang umum ada nama dan tempat kedudukan jangka waktu maksud dan tujuan jumlah modal dasar nilai nominal dan jumlah saham alamat PT perorangan nama lengkap yang menjadi pertanyaan nanti adalah bagaimana ketika dia akan melakukan perubahan ya disebutkan di dalam undang-undang itu bahwasannya PT perorangan pun juga akan melaksanakan RUPS tetapi disini bagaimana bisa dikatakan itu sebuah rapat kalau yang menjalankan hanya satu orang ini yang kemarin menjadi perdebatan ketika saya diundang di Pengwil Sunsel ya akhirnya tapi ini kenyataan yang dialami gitu nah sekarang PT UMKM bagaimana caranya ketika nanti merubah PT perorangan menjadi PT umum nah inilah notaris dibutuhkan disini ya artinya apa jika PT perorangan ini telah berkembang sehingga tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil ya kriterianya adalah di bawah 2 miliar ketika di atas 2 miliar dia harus berubah status PT usaha mikro kecil tersebut menjadi PT sebagaimana yang dimasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau PT pada umumnya nah ini dijelaskan di dalam pasal 109 angka 5 undang-undang cipta kerja yang memuat baru pasal 153 ayat 1 undang-undang PT bagaimana cara meningkatkan merubah PT perorangan ini menjadi PT umum tinggal kita mendirikan PT yang baru tetapi PT perorangan tersebut dimasukkan di dalam premis kita ya karena pendirian PT secara umum harus dimulai dari mulai dari pengecekan nama dan segala macam itu kita ikuti tetapi jangan sampai lupa untuk menaruh PT perorangan tersebut di dalam premis sehingga ada keterkaitan antara PT UMKM menjadi PT secara umumnya nah disini ada yang namanya laporan keuangan jadi kewajiban untuk membuat laporan keuangan dengan format sederhana yang tersedia di aplikasi AHU nah aplikasi AHU ini terhubung ya untuk memantau PT-PT perorangan tersebut ketika nanti dia akan merubah statusnya menjadi badan hukum PT yang sebenarnya atau PT pada umumnya gitu ya nah keuangan ini nantinya akan dipantau oleh AHU sehingga apabila apa namanya perputaran keuangan yang melebih dari 2 miliar dia langsung diharuskan untuk merubah status badan hukumnya untuk menjadi PT pada umumnya ya nah PT perorangan pun ini juga merupakan badan hukum ya status badan hukum perseruan yang semula sejak tanggal terbit keputusan menteri menjadi setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran itu sudah disebut sebagai badan hukum kemarin ada pertanyaan boleh gak PT perorangan itu memiliki tanah boleh karena disebut dengan badan hukum maka status tanahnya tersebut harus diturunkan haknya atau dilepas haknya gitu ya nah ini harus kita perhatikan ketika nanti PPAT menerima apa namanya permohonan dari PT perorangan yang ingin membeli aset tanah jangan sampai langsung dibuat aktanya tetapi kita harus turunkan terlebih dahulu haknya dengan cara pelepasan karena disini adalah statusnya adalah badan hukum disini kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ini adalah kemudahan yang diberikan pada PT perorangan dalam rangka pendirian ya sehingga tidak lagi menyusahkan pelaku usaha untuk dapat mendirikan perseruan dengan persekutuan modal dan perseruan perorangan begitu nah ini tarif PNBP-nya untuk pendirian perseruan perorangan usaha mikro kecil Rp50.000 ya ini sudah minimal sekali makanya pemerintah disini menerapkan apa namanya PNBP disini sangat murah sekali sehingga tidak perlu datang ke notaris untuk membuat aktanya nah ini Bapak Ibu yang harus diisi format isi pernyataan pendirian yang diisi oleh pemohon ya ini dalam lampiran yang saya ambil disini ada pernyataan yang diisi oleh pemohon nantinya akan di upload ke AHU pernyataan inilah yang digunakan untuk dasar menerbitkan perseruan perorangan nah ini kalau yang ini saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah paham mohon suaranya di mood dulu ya nah kalau ini saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah lebih paham daripada saya disini ada PT tertutup PT terbuka PT PMDN PT PMA PT berseru selanjutnya mengenai PT yang tertutup disini PT tertutup sahamnya tidak terdaftar di Bursa Efek saya pikir lebih paham Bapak Ibu sekalian tidak perlu saya panjang lebar menjelaskan tentang PT tertutup PT terbuka ada juga PT PMA tapi nanti ada pertanyaan tentang dasar hukum PT PMA yang terbaru pada ini materi saya yang tentang PT PMA ini materi yang sekitar 3 bulan yang lalu tapi ada peraturan yang terbaru belum saya masukkan di materi ini nah ini PMDN ada pertanyaan juga dari UNELMA kalau tidak salah tadi itu WA ke saya itu mengenai PT PMDN yang di dalamnya ada Direktur WNA apa diperkenankan nanti kita akan membahasnya berikutnya tentang PT PMA nah ini ada yang terbaru tahun 2021 nanti akan saya apa namanya buka peraturannya lalu yang kedua terkait masalah ini PT Persero PT Persero yang di dalamnya ini miliknya pemerintah biasanya BUMN disini ini perubahan pasal 3 untuk perubahan anggaran dasar PT nah terkait masalah USS disini kita kaitkan yang terbaru adalah USS RBA artinya USS berbasis resiko saya tidak akan membahas panjang lebar tentang USSnya karena ada ahlinya sendiri terkait masalah USS dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa pengurusan izin itu sebenarnya bukan kemenangan kita tetapi rata-rata pemohon itu mintanya tau beres pendirian PT plus perizinannya nah itu yang menjadi tantangan buat kita akhirnya kita jadi biru jasa mengurus perizinan nah pernah terjadi masalah ketika perizinan ini bermasalah akhirnya notaris yang jadi dipermasalahkan karena yang mengurus nah dalam hal ini ketika sudah terjadi permasalahan itu kita bertindak di luar kewenangan kita nah maka dari itu hati-hati Bapak Ibu sekalian jika dalam rangka menerbitkan izin OSS-nya terus sekarang ini OSS RBA OSS berbasis resiko nah berikutnya terkait masalah PT juga terkait ini tentang perubahan anggaran dasar PT terus ada penggabungan perusahaan atau merger sini ada ketentuan tentang merger dalam pasal 123 undang-undang PT lalu berikutnya ini kelanjutan tentang merger nah ini perbedaan merger dan akuisisi ya seringkali teman-teman ini sulit untuk membedakan merger dan akuisisi nah merger dan akuisisi ini harus dibedakan dalam perlakuannya termasuk dalam pembuatan aktanya ya yang jelas sama-sama statusnya berbadan hukum ya ketentuan tentang merger dan akuisisi ini harus dipahami Bapak-Ibu sekalian ya jangan sampai kita salah menerapkan yang seharusnya merger kita buat akuisisi dan begitu juga sebaliknya selanjutnya nah ini tentang pengurangan dan peningkatan modal dalam persiruan atau in-brank ya jadi ada konsekuensi hukum nih mengenai pengurangan modal melalui perubahan anggaran dasar ditegaskan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada men-gumum ditolak apabila isi perubahan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan nah hati-hati Bapak-Ibu sekalian terkait pengurangan dan peningkatan modal ya komposisinya paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh nah ini pemberitahuan ke semua kreditur dalam rangka peningkatan atau pengurangan modal ini jangan sampai nanti kita mendapatkan gugatan suatu PT tersebut karena tidak ada pemberitahuan kepada kreditur dan itu pun juga melanggar ketentuan dari pasal 44 undang-undang PT ya bila ada keberatan dari kreditur keberatan diajukan setelah pengumuman maksimal 60 hari ditembuskan kepada menteri pasal 45 nah berikutnya tentang peningkatan modal PT atau inprank nah inprank bisa berupa benda bergerak maupun benda tetap ya terkait benda tetap hati-hati sekali lagi hati-hati jika akan memasukkan inprank benda tetap atau tanah ke dalam PT perhatikan tentang perkawinan ya biasanya yang memasukkan tanah atau inprank ke dalam PT adalah perorangan SHM atas nama perorangan lihat ketentuan di dalam undang-undang perkawinan pasal 35 bahwasannya persetujuan pasangan lawan kawinnya harus ada ya lalu yang berikutnya harus diturunkan haknya baru bisa masuk ke dalam PT ini yang sering terjadi di lapangan bahwa tidak diperhatikan terkait masalah persetujuan bahkan tindakan apa namanya komisaris pun tidak dilibatkan ini juga merupakan kesalahan ada kemarin saya mendampingi notaris di salah satu notaris di Jawa Timur terkait tanda tangan komisaris yang dipalsukan sehingga sekarang notarisnya dipanggil ke penyidik yang memalsukannya dia pun sudah masuk ke tahanan nah ini kan menjadi dilema buat kita kalau kita tidak menerapkan prinsip kehati-hatian bagi notaris terkait impreng tanah tadi saya bilang harus berhati-hati misalkan status tanahnya ini masih bukan HGB HGU tapi masih HM jadi harus diturunkan Hnya terlebih dahulu ini sekedar dasar saja ini Bapak Ibu sekalian pengaturan impreng tanah ini peluang dasar sekali yang wajib diketahui oleh Bapak Ibu sekalian termasuk bagaimana caranya untuk memasukkan aset rumpat tanah ini ke dalam PT ini terkait masalah likuidasi atau proses pengubaran beberapa kali memang ada pertanyaan terkait masalah pengubaran diumumkan di koran betul harus ada pengumumannya lalu ditunjuk likuidatornya jika tidak ada likuidator maka direktur bisa menjadi likuidatornya bagaimana dengan likuidasi BUMN jika memang PT ini merupakan PT BUMN maka harus sesuai dengan ketentuan di dalam BP 45 tahun 2005 terkait likuidasi dari BUMN jadi pada dasarnya dalam hal pengubaran perseruan itu berdasarkan RUPS likuidator ditentukan oleh RUPS dalam hal likuidator ditentukan oleh RUPS direksi yang akan bertindak selaku likuidator nah ini terkait pajak PT ini banyak sekali materi tentang pajak tidak akan saya bawakan secara lengkap karena pengaturan pajak ini urusan dari PT itu sendiri saya lanjutkan sekarang ke materi tentang apa lagi ya ini yang akan kita bahas ya tentang waris waris dan wasiat sebentar saya buka dulu file-nya oke sekarang kita lanjutkan PT sudah ya kita lanjutkan tentang waris ini tentang waris slide saya jumlahnya 85 lembar slide tidak akan bisa sampai habis saya bahasnya ini nanti yang akan saya bawakan di pengdam adian tanggal 24 november saya buka dulu disini tentang serba-serbi waris wasiat dan hibah wasiat ini waris menurut kawah berita ada pembagian golongan jika kawah berita ada empat golongan ali waris yang mana golongan bumi putra ini bisa mengaju kepada hukum adat dan hukum islam lalu golongan eropa mengajunya kepada kawah berita golongan timur asing atau tionghoa mengajunya kepada kawah berita golongan timur asing selain tionghoa mengajunya kepada kawah berita dan testament dasar hukumnya adalah instruksi presiden presidium kabinet nomor 31 tahun 66 tanggal 27 desember 66 ini tentang penghapusan perbedaan golongan penduduk maka dengan adanya undang-undang 1 tahun 1974 lalu adanya undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang keluarga negaraan semua golongan ini dihapus golongan 4 golongan ali waris ini nah sekarang bagaimana tentang pencatatan perkawinan dan pewarisan ini mengacu kepada undang-undang persatu tahun 1974 tentang perkawinan yang bersifat universal artinya apa sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya pencatatan perkawinan pasal 2 undang-undang perkawinan atau kua atau catatan nah sekarang pewarisan dibagi menjadi tiga di Indonesia yang diakui yaitu golongan Tionghoa mengacu kepada kauha perdata golongan bumi putra islam mengacu pada hukum islam dan golongan bumi putra kristen mengacu kepada hukum adat tetapi pada umumnya notaris yang dihadapi ini antara dua pilihan antara hukum perdata dan hukum islam nanti akan kita bahas juga bagaimana waris ini dari sisi perdata dan dari sisi islam nah ini tentang pengangkatan anak nah pengangkatan anak atau adopsi pasal lima laki-laki Tionghoa yang beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai anak laki-laki yang sah dilakukan oleh suami-istri atau apabila perkawinan telah putus oleh suami janda yang tidak menikah lagi boleh mengadopsi anak laki-laki dan menganggap anak dari alam suami kecuali suami melarang adopsi melalui testament pasal enamnya yang boleh diadopsi hanya anak laki-laki yang belum beristri dan belum diadopsi oleh orang lain pada putusan pengadilan negeri Jakarta tahun 1963 anak perempuan dapat diadopsi ini membedakan adopsi yang dulunya adopsi itu hanya boleh untuk anak laki-laki tapi dengan adanya putusan pengadilan negeri itu akhirnya adopsi boleh untuk anak perempuan nah ini tentang pengangkatan anak ya pengangkatan anak banyak pertanyaan ini tentang anak luar kawin atau anak angkat bagaimana kedudukan warisnya nanti akan kita lihat di sini pasal 39 tentang perlindungan anak pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan anak yang anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundangan pengangkatan anak tersebut tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak jadi kalau misalkan bapak ibu melihat anak angkat ini pasti di akta kelahirannya harusnya tertulis orang tuanya identitas awal anak itu siapa bapaknya siapa ibunya itu berbeda dengan orang tua angkatnya ini harus kita perhatikan nah pengangkatan anak termasuk dari hubungan perkawinan anak lahir dari perkawinan suami istri tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya hubungan keperdataan dengan orang tua asal putus kecuali mengenai larangan-larangan melakukan perkawinan anak adopsi demi hukum memperoleh nama keluarga dari bapak adopsi jika anak laki-laki diadopsi oleh laki-laki yang telah putus perkawinannya dianggap lahir dari perkawinan fiktif namun hanya mempunyai hak dan kewajiban terhadap bapak angkat serta keluarga sedara bapak pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan PN tempat tinggal pemohon jadi kalau bapak ibu menerima anak angkat harus ada penetapan dari pengadilan bahwa dia benar diadopsi oleh orang tua angkatnya sehingga nanti ini akan berhubungan dengan kewarisan anak angkat ini mengertai mengenai pewarisan artinya mewaris itu pengertiannya adalah menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan harta kekayaannya hukum waris itu sendiri keseluruhan peraturan yang mengatur akibat hukum dari meninggal seseorang terhadap harta kekayaannya perpindahan kepada para ahli waris baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun hubungan dengan pihak ketiga nah ini tentang grafik bagaimana pewaris dan mempunyai keturunan-keturunannya ya ini waktu saya 30 menit memang saya tepatkan di sini 30 menit saya tidak akan bahas panjang lebar tapi inti-intinya saja ini tentang waris berdata ya bapak ibu sekalian nah ini keterangan ahli waris nah keterangan ahli waris di sini yang lama yang lama pasal 111 ayat 1 angka 4 PMNA KBPN tentang ketentuan pelaksana PPT 24 tahun 97 mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam hukum perdata yang berlaku bagi pewaris WNI penduduk asli surat ahli waris dikuatkan kepala desa atau kelurahan dan camat WNI Tionghoa oleh notaris WNI Ketunan Timur asing dan lainnya surat keterangan dari waris dari BHP nah yang lagi viral ya pasal 111 Permen ATR nomor 16 tahun 2021 bahwa surat keterangan mewaris ini harus dibuat dimana pewaris itu meninggal dunia nah ketika dibuat di luar kedudukan dari notaris yang membuat dimana pewaris itu meninggal dunia maka keterangan waris itu tidak berlaku berdasarkan Permen nomor 16 tahun 2021 ya maka dari itu perlu dicermati hal ini sehingga nanti kita menerima berkas ataupun permohonan dari pemohon itu tidak sampai salah dalam menerapkan atau membuat aturan hukumnya ya ini warisan menurut KUH berdata lalu bisa berdasarkan perjanjian kawin ya adanya percampuran harta suami-istri dan juga dengan perjanjian kawin harta suami-istri terpisah harta kayaan suami-istri masing-masing nanti akan saya jelaskan dalam pertanyaan tadi ada saya lihat pertanyaan berkait masalah perjanjian kawin nanti akan Pak Namai kita jawab bersama dan kita diskusikan bersama nah Bapak Ibu sekalian ini perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ya saya berfikiran nanti materi ini akan saya share ke grup KUHB ya nanti bisa Bapak Ibu baca dengan apa namanya santai di rumah sambil belajar begitu ya kalau kita habiskan materi ini 85 slide tiap materinya nanti tidak akan cukup waktu kita saya lebih senang dalam setiap memberikan narasumber itu lebih senang untuk berdiskusi ya tanya jawab dan apa berdiskusi karena dengan diskusi itulah akan bisa menghidupkan suasana ya nah ini Bapak Ibu sekalian 85 slide tentang waris wasiat nah sekarang sedikit tentang waris Islam ya bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian bahwa waris Islam itu berdasarkan Anissa ayat 11 dan 12 ya dari keterangan waris ini nantinya bisa kita lihat ada pembagian golongan ali waris ya dalam hukum waris Islam ini ada dibahas bagaimana ilmu waris pokok bahasan ilmu waris kriteria dasar ilmu waris ahli waris laki-laki dan contoh ahli waris perempuan dan contoh macam-macam waris dan ahli waris dan berapa contoh kasus nah sekarang kita lihat pembagian dasar dari ilmu waris rukun waris harus ada pewaris harus ada ahli waris dan harta warisan syaratnya harus ada kematian dari pewaris ya lalu dari sisi hidupnya ali waris dan ilmu tentang pembagian sebab waris ada karena pernikahan ada karena nasab dan ada karena walak ya penghalang waris karena dia budak lalu pembunuhan dan beda agama nah ini harus hati-hati Bapak Ibu sekalian dikatakan disini ada banyak pertanyaan di grup YLC maupun di grup-grup lain yang ada saya disana katakan bahwasannya bagaimana ketika orang ini tidak bisa mendapatkan warisan secara Islam akibatnya karena perbuatan hukum apa yang dilakukan karena ini Bapak Ibu sekalian karena ada pembunuhan karena beda agama itu dapat menghalangi suatu warisan secara Islam di dalam hukum Islam dibedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan berbeda dengan hukum perdata dimana hukum perdata mengatur bagian laki-laki dengan perempuan adalah sama per kepala sementara di dalam hukum Islam berbeda ahli waris laki-laki dan perempuan mengenai berapa bagian ahli waris laki-laki disini ada siapa saja yang termasuk bagian ahli waris laki-laki dan siapa saja yang termasuk bagian ahli waris dari perempuan ini ahli waris perempuan nah untuk pembagiannya berapakah porsi bagian dari ahli waris masing-masing ada namanya disini macam-macam waris ini ada bagian yang fardu yaitu enam bagian setengah seperempat seperempuan 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 dan juga waris dengan asoba asoba ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tidak tertentu atau tidak tetap berbeda ahli waris asoba ini dengan ahli waris yang fardu nah macam-macam ahli waris di dalam hukum islam itu ada tiga dawil furud asoba dawil arham ada pun dawil furud al-mukandara ini adalah kadar ketentu yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu yang tadi saya sebutkan setengah seperempat 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 dua per tiga seperempat dan seperempat ini bagiannya dawil furud yang sudah pasti selanjutnya ini kedudukan ahli waris dawil furud siapa saja yang termasuk ahli waris dawil furud ini kedudukannya siapa-siapa saja yang berwenang menjadi ahli waris dari dawil furud nanti bisa lanjut ke Jabri mengenai pembagian ahli warisnya berapa perhitungannya nanti bisa Jabri ke saya supaya kita bisa menghitung sama-sama dan jangan sampai kita salah jika kita diminta oleh klien kita untuk menghitung berapa bagian ahli waris baik perdata maupun Islam jangan di forum ini untuk menghitungan ahli waris nanti saja di forum yang lain tapi untuk menentukan perbuatan hukum mewaris tadi sudah saya jelaskan sebagian berasal dari Permen ATR nomor 16 tahun 2021 terkait surat ketangganan waris yang dibuat oleh notaris untuk golongan Tionghoa bagaimana dengan ahli waris Islam boleh tidak dibuat boleh keterangganan waris untuk golongan Islam silahkan tapi pembagiannya seperti tadi sekarang sedikit juga tentang wasiat wasiat ini adalah kehendak terakhir dari satu penyataan kehendak yang sepihak atau yang dinamakan basaking handling pemindahan hak milik secara sepihak dimuat dalam akta wasiat merupakan suatu akta wasiat yang harus berbentuk suatu tulisan atau suatu yang tertulis dan dapat dibuat baik dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik wasiat itu seperti itu kalau akta di bawah tangan berarti wasiat apa Bapak Ibu sekalian wasiat olografis ditulis sendiri oleh si pemberi wasiat lalu diserahkan kepada notaris nah ini kehendak dari pernyataan kehendak dari pemberi wasiat berisi juga apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia berisi juga dapat dicabut kembali berbeda dengan Iba Iba wasiat tidak dapat dicabut kembali kalau wasiat saja bisa dicabut kembali ini saya jelaskan bagaimana bentuk-bentuk wasiat ini ada wasiat olografis yang ditulis tangan oleh pemberi wasiat kemudian dititipkan kepada notaris untuk disimpan dengan cara kita membuat akta penyimpanan di hadapan dua orang saksi dan ditangani oleh pewaris saksi dan notaris lalu dengan akta umum ini wasiat dengan akta notaris wasiat dengan akta notaris ini dibuat di hadapan notaris dengan dua orang saksi dan harus menulis atau menyuruh menulis kendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya lalu wasiat rahasia nah wasiat rahasia ini saksinya berjumlah empat orang jadi Bapak Ibu sekalian harus membedakan adanya wasiat secara umum dan wasiat rahasia wasiat secara umum saksinya dua wasiat rahasia empat orang saksi disampaikan pewaris dalam keadaan tersegel kepada notaris di hadapan empat orang saksi dan dia harus menerangkan bahwa di dalam kertas tercantum wasiatnya dan wasiat itu ditulis oleh orang lain dan ditatangani oleh pewaris ada larangan larangan dalam wasiat yang nanti Bapak Ibu bisa baca dilarang wasiat misalkan suami istri yang menikah tanpa izin misalkan suami yang menikah tanpa izin artinya apa pasangan siri berarti tidak boleh membuat akta wasiat ketentuannya dalam pasal 901 KUH berdata hati-hati ketika ada pasangan tidak tercatat atau istri pada perkawinan kedua ini juga dilarang membuat wasiat lalu berikutnya tidak boleh membuat dibawasiatkan atau untuk keuntungan walinya guru dokter penyembuhan alih obat obatan dan yang lainnya pasal 904 larangan pemberian wasiat kepada anak luar kawin yang jumlahnya melebihi hak bagiannya LP ini melebihi LP tidak boleh larangan pemberi wasiat kepada teman zina yang telah terbukti oleh putusan hakim yang tetap ini larangan larangan pemberi wasiat jadi bapak ibu sekalian bila menemui hal seperti ini jangan dibuat aktanya nah ini larangan larangannya berikutnya tentang pelaporan wasiat kita kan wajib nih untuk lapor wasiat sebelum bapak namanya tanggal 5 setiap bulannya paling lambat 5 hari pada minggu pertama setiap bulannya wajiban kita notaris untuk lapor wasiat tata cara laporan wasiat saya pikir bapak ibu sekalian sudah paham resiko hukumnya pun juga sudah paham bagaimana ketika kita tidak melakukan laporan wasiat nanti akan ada teguran maka jadi itu kewajiban-kewajiban seperti itu apa namanya harus kita lakukan nah ini ada 85 slide baik bapak ibu sekalian sudah masya Allah ya PT waris wasiat memang gak banyak yang saya bicarakan nanti akan kita diskusikan mau materi apa lagi nih yang akan kita bahas yayasan oke yayasan sedikit aja yayasan sedikit oke sebentar saya cari dulu materi tentang yayasan sebentar saya buka dulu materinya oke saya share screen ini serba-serbi yayasan dan perkumpulan yang saya bawakan kemarin di beberapa tempat saat roadshow di seluruh Jawa ini dasar hukum yayasan yang terakhir dasar PP nomor 2 tahun 2003 tentang perubahan PP nomor 63 tahun 2008 tentang wakaf nih yang menegaskan bahwa dalam hal harta wakaf ditukar atau diubah peruntukannya nadir melalui PP AIW mendaftarkan kembali pada instansi yang dimaksudkan disini adalah bagaimana ketika ada sebuah yayasan yang menerima wakaf bagaimana tata caranya harus dibuatkan akta ikrar wakaf dimana nanti yang menandatangani akta ikrar wakaf itu adalah ketua yang mendapatkan persetujuan dari pembina bagaimana susunan ketua dalam satu yayasan boleh tidak lebih dari satu boleh dalam hal diangkat lebih dari satu orang ketua maka satu orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum lihat ketentuan pasal 13 di dalam anggaran dasarnya ya mengenai ketentuan dari ketua yayasan ini boleh lebih dari satu ya juga ada yang namanya disini pembina bahwa ketentuan pengangkatan ketua pemberhentian ketua atau pengurus atau pengawas itu oleh pembina ketentuannya di dalam pasal 28 sehingga di dalam yayasan kewenangan yang tertinggi itu ada pada pembina bolehkah pengurus yayasan menjual aset ingat bapak ibu sekalian ketika ada aset yayasan yang atas nama yayasan jika mau dijual harus ada persetujuan dari pembina kalau tidak ada persetujuan dari pembina maka jangan dibuat aktanya bagaimana dengan aset yayasan yang hanya perorangan maka perhatikan dengan ketentuan perkawinan maka harus ada persetujuan pasangan lawan kawinnya pun juga tidak diperlibatkan disini apa namanya yayasan kecuali disebutkan di dalam anggaran dasar tersebut bahwa aset SHGP nomor sekian atau SHM nomor sekian ini atas nama CX misalkan begitu baru ketua yayasan yang menjual tapi harus dengan persetujuan pembina ini ketentuan rumah sakit dalam PT yang didirikan oleh yayasan karena di dalam yayasan boleh mendirikan rumah sakit tapi dia harus berbentuk PT dan yayasan sendiri pasal 7 boleh membuat PT yang dibawah yayasan ini tentang sedikit yayasan asing yayasan yang didirikan oleh orang asing minimal modal dasarnya adalah 100 juta rupiah dimana dalam kepengurusan tersebut harus ada salah satu orang yang WNI jadi tidak semuanya orang asing pun juga harus menandatangani surat pernyataan bahwa dia tidak akan membuat keributan di wilayah Republik Indonesia dengan pendirian yayasan tersebut ini pernyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan tidak merugikan masyarakat bangsa dan negara tentang yayasan ini tentang keanggotaan yang yayasan yang didirikan oleh orang asing tadi saya bilang bahwa salah satu pengurusnya harus wajib bertempat tinggal di Indonesia dan juga WNI salah satunya nah ini sedikit tentang pondok pesantren yang dibuat tanpa membuat yayasan ini tidak diperbolehkan jadi pondok pesantren pun harus ada di bawah naungan yayasan oke Bapak Ibu sekalian terkait masalah yayasan sekarang kita masuk ke perkumpulan ya saya sering banyak menerima curhatan dari notaris-notaris seluruh Indonesia terkait perkumpulan bahwa verifikasi akte perkumpulan itu lama sekali memang harus disadari bahwa modalnya kalau kita membuat akte perkumpulan adalah S-A-B-A-R Saber ya karena dengan kesabaran itu kita menunggu verifikasi dari AHU pun juga saya selalu mengingatkan ada template tersendiri untuk perkumpulan supaya aktanya tidak ditolak saat verifikasi karena apa kalau sudah ditolak aktanya tentu kita akan makan waktu ya yang kedua makan biaya karena harus beli PNPP lagi ya terkait pendirian perkumpulan itu makanya saya selalu membuat template untuk perkumpulan sementara nanti misalkan belum ada yang diatur di dalam akte anggaran dasar kita bisa dibuat di dalam anggaran rumah tangganya ya jadi template itu untuk memudahkan kita supaya apa namanya perkumpulan itu tidak ditolak oleh AHU ya boleh tidak perkumpulan perubah nama boleh perkumpulan yang tertinggi adalah rapat umum anggota yayasan yang tertinggi adalah pembina perkumpulan yang tertinggi adalah rapat umum anggota ya nah jadi bisa merubah nama perkumpulan berdasarkan rapat umum anggota terlebih dahulu baik Bapak Ibu sekalian terkait perkumpulan boleh memiliki aset boleh sama seperti halnya yayasan ya kalau mau menjual ya tetap harus persetujuan dari rapat umum anggota ya nah ini dalam hal yayasan dan perkumpulan itu pendirinya PT apa boleh komisaris yang dirut menjadi pembina dalam yayasan perkumpulan boleh tapi harus tetap diperhatikan batasan renumerasi dan penggajian ya baik Bapak Ibu sekalian itu sedikit tentang yayasan dan perkumpulan saya pikir sudah 45 menit saya bicara sekarang saya serahkan ke Mbak Yuyun untuk apa namanya bantu membacakan pertanyaan dan juga Mbak Rizna ini mengkolek pertanyaan-pertanyaan dari grup QB kepada Mbak Yuyun dan Mbak Rizna ini Masya Allah saya mempunyai dua rekan yang hebat-hebat pada siang hari ini ada Mbak Yuyun dan Mbak Rizna Masya Allah silahkan terima kasih Mas Indah atas pemaparannya sangat luar biasa sekali ini kita ngebahas sekaligus dalam artian biasanya step by step satu-satu kita kupas pusing tidak kira-kira ini pesertanya pusing dengan materi yang beda-beda saya lihat tadi di kamera ada yang bengong ada yang serius mungkin mengerti atau mungkin masih bingung aduh ini maksudnya gini ketika kita bahas satu persatu mungkin itu lebih enak ya masyarakat cuman mungkin tadi Mas Indra sudah menjelaskan sedikit demi sedikit materinya tapi dapat kita tangkap juga gitu kan seperti itu karena Masya Allah ini materinya banyak banget gitu ya sampai berapa poin saya banyaknya seputar karena kalau PT kalau kita kupas tentas itu juga itu kan butuh berapa SKS itu Mas Indra betul sekali sampai mengerti karena barusan hanya saya pikir ini covernya sama pembukaannya gitu lebih menarik lagi nanti karena saya yakin teman-teman disini juga sudah pada paham sebenarnya cuman mungkin ada sesuatu yang menjadi pertanyaan ketika kita praktek di kantor gitu kan kadang ini gimana takut salah seperti itu nah hal-hal semang-salam inilah yang mungkin jadi pertanyaan dari teman-teman semuanya gitu oke ini saya lihat sudah ada pertanyaan cuman mungkin ini oke saya lihat dari di chat terup aja dulu ya dari Aida ini Pak Indra mohon info persyaratan dokumen bagi WNA yang akan mendirikan yayasan selain paspor oke selain paspor dokumen pendirian yayasan bisa dari kitas dan kitab kitas ya kartu tempat tinggal sementara di Indonesia selain paspor itu yang diperlukan serta tadi yang saya bilang pernyataan pernyataan dari pendiri tersebut bahwa dengan didirikan yayasannya tidak akan mengganggu kepentingan umum di wilayah Republik Negara Indonesia ini ada pernyataan-pernyataan seperti itu jadi itu harus apa namanya dilampirkan nanti saat kita mengupload ke Badaahu gitu ya contoh-contohnya nanti akan insya Allah kalau memang bisa saya berikan nanti saya berikan nanti contoh pernyataannya begitu ya sudah jelas mungkin ya itu buat Mbak Aida ini ada pertanyaan kembali dari Ibu Nur Andayani izin bertanya Pak Ainda apabila ada perubahan pengurus sedangkan yayasan tersebut belum punya NPWP apakah boleh memakai NPWP salah satu pengurus nah ini secara teknis ya ya teknis seperti ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian terkadang kita notaris ini hanya sebatas membuat akte ya setelah itu kita serahkan kepada pemohon atau klien kita nah begitu datang klien kita untuk melakukan perubahan anggaran dasar padahal NPWP atas nama yayasan itu diperlukan ya jika mengakai NPWP pengurus salah satu pengurus bisa gak? jadi harus NPWP atas nama yayasan karena apa? saat mendirikan yayasan pertama kali pemohon harus menandatangani surat pernyataan bahwa akan mengurus NPWP nah betul kan? nah itulah yang harus diterapkan maka dari itu kalau belum ada NPWP atas nama yayasan maka harus diurus dulu NPWP-nya terus sekarang mengurus NPWP juga cepat gitu bisa online ya? bisa online gitu ya demikian cepat oke jadi suatu wajib ya oke ini ada pertanyaan kembali dari Mbak Cecilia Mbak Yuyun sebentar yuk kalau bisa Mbak Yuyun kalau bisa diseling-seling ya antara Mbak Yuyun dan Mbak Arisna gitu biar gak saling menunggu ya boleh-boleh saya bacakan pertanyaan dari grup ya boleh dari Ibu Francisca ada klien WNI keturunan mau membuat SKW saudaranya yang sudah meninggal data yang dimiliki oleh pewaris hanya KTP status kawin kakak status kawin surat kematian dari kelurahan nah menurut keterangan klien saya pewaris tidak pernah menikah apakah bisa dibuat keterangan hak mewaris notarium kalau kita berangkat dari dokumen yang ada tadi dikatakan bahwa KTP sudah menikah kakak pun sudah menikah tapi saya katakan di grup KTP sementara itu lihat kakaknya apakah ada keturunan antara pewaris ini dengan klien Ibu Francisca tadi kalau ada keturunan di dalam kakak kita lihat di dalam kakaknya ada keturunannya jangan hanya sebatas kakak saja apakah dia punya akte kelahiran terkait kedudukan dia sebagai anak atau keturunan yang berikutnya misalkan kalau tidak dilihat dari akkak dan akte kelahiran kita sebelum membuat keterangan hak mewaris notarium harus juga menanyakan tentang saksi yang nantinya keterangan hak mewaris ini berdampingan dengan surat pernyataan kesaksian apabila semuanya ini berhubungan maka silakan dibuat keterangan hak mewarisnya kalau tidak ada hubungan tadi saya katakan di dalam kakak tadi tidak ada hubungannya yang kedua orang ini kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian ada gula ada semut saya selalu mengatakan pembatas seperti itu ketika ada harta pewaris ini banyak akhirnya banyak yang ingin merebutkan padahal dia bukan ahli waris nah ini harus hati-hati maka dari itu untuk menentukan siapa-siapa saja ahli warisnya harus dilihat dari dokumen dokumen yang mendukung bukan hanya dari sisi KTP saja tetapi dari sisi-sisi yang lain begitu pun juga nantinya keterangan waris ini harus berdampingan dengan akta pernyataan kesaksian supaya nanti ketika ada orang yang menyaksikan bahwa memang benar ini isi ahli warisnya maka bisa kita membuat akta keterangan hak mewarisnya demikian Mbak Rizna pertanyaan untuk dari Ibu Francisca terima kasih mas silakan ke Mbak Yuyun lagi nanti baru saya silakan gak apa-apa kita seling-seling aja biar adil ini ini kalau lebih dari satu ini dari Mbak Cecilia saya kembali dibacakan lagi mengenai dia beliau nanya tentang hibah kalau tidak bisa ditarik apakah klausula saya cabut dan seterusnya tetap harus dicantumkan dalam akannya Pak ya Mbak Cecilia terima kasih atas pertanyaannya hibah wasiat tidak bisa ditarik benar sama halnya seperti hibah pada umumnya berbeda dengan wasiat yang berdiri sendiri ketika hibah wasiat dibuat maka klausul dari saya cabut dan seterusnya wasiat ini itu harus dihilangkan berbeda akta wasiat biasa dengan hibah wasiat sepertinya saya sudah pernah share deh di grup ILC dan grup yang lain terkait tentang akta legat wasiat atau hibah wasiat jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian tentang pengertian antara hibah wasiat dengan wasiat ini adalah dua hal yang berbeda demikian silahkan mungkin tadi Mbak Rizna ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan pertanyaan Mbak Rizna sendiri mau saya jawab bagaimana membedakan persekutuan perdata dan persekutuan firman kita lihat di dalam aturan hukum pasal 1618 KUH perdata bahwa persekutuan perdata atau bergelik maskap disini itu apa suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau inbring ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya kalau kita lihat di dalam persekutuan perdata atau maskap ini unsur-unsurnya adalah dia punya suatu perjanjian yang kedua ada perikatan antara dua orang atau lebih lalu ada pemasukan atau inbring dan juga ada tujuan untuk membagi keuntungan yang diperoleh itu persekutuan perdata lalu bagaimana dengan adanya firma nah berbeda dengan firma firma ini adalah badan usaha yang mensyaratkan pendirian badan usahanya didirikan oleh minimal dua orang atau lebih persekutuan firma ini diatur di dalam pasal 16 KUHD kita undang-undang hukum dagang disebutkan disini bahwa firma ini adalah satu badan usaha yang ada di Indonesia sama halnya dengan persekutuan perdata firma termasuk badan usaha tidak berbadan hukum sama-sama bukan badan hukumnya nah tetapi kita bisa untuk mengakses di AHU tentang perbedaan persekutuan perdata dan firma ini kita harus paham benar sehingga nantinya apabila klien kita mengendaki persekutuan perdata atau maskap kita merujuk pada ketentuan ya ketentuan di dalam 1624 KUH perdata bisa dicatat 1624 KUH perdata kalau firma ketentuannya diatur di dalam pasal 16 KUHD nanti bisa Bapak-Ibu browsing-browsing bagaimana tentang persekutuan perdata dan firma yang jelas keduanya kalau law firm idealnya gimana kalau law firm dia idealnya bisa kita masukkan di dalam firma ya karena ada disini ada ketentuannya minimal dua orang atau lebih kalau law firm biasanya ada lebih dari dua pengacara di dalamnya firma hukum ya bisa kita masukkan di dalam firma jadi Mbak Risma nanti Mbak Risma nanti buat akte pendirian firmanya sudah punya contohnya Mbak aktenya mengirimkan dari Mas Indra setelah kelas ini selesai soalnya biasanya begitu orang yang jabri ke saya itu tanya dulu Pak begini-begini endingnya terakhir-terakhirnya Pak ada contoh aktenya nah itu harus ada pembukanya Mas ya jadi begitu ya Mbak Risma ya tentang maskap persekutuan perdata dan firma perbedaannya seperti itu ya demikian terima kasih silahkan Mbak Yuyum silahkan Mas kalau mau minum dulu minum dulu deh lihatnya terus deh Bismillahirrahmanirrahim itu ya semua pengurus atau bisa diwakili tidak jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian menerima klien yang ingin membuat akte perjanjian kerjasama antara yayasan dengan badan hukum yang lain maka siapa disini yang mewakili yayasan ingat ketentuan di dalam Undang-Undang Yayasan pasal 35 yaitu tentang pengurus ya pengurus ini mewakili yayasan baik urusan keluar dan di luar yayasan dan di pengadilan artinya pengurus disini siapa yaitu ketua pengurus yang datang menandatangani akte tetapi syaratnya satu di dalam membuat perjanjian kerjasama yayasan harus memberikan pernyataan persetujuan dari pembina ya pengurus ini atau ketua pengurus ini harus memegang persetujuan pembina dalam rangka kerjasama jadi nanti yang datang adalah ketua pengurus yang membawa satu lembar persetujuan dari pembina persetujuan pembina tersebut bisa dibuat di bawah tangan maupun notariil ya ini kasus yang terjadi kemarin yang saya dampingi di Polda Jawa Timur ya di Reskrim Sus Polda Jatim saya diminta jadi saksi ahli disana terkait masalah PT nih yaitu kewenangan Direktur yang mana membuat perjanjian kerjasama dengan PT lain tetapi persetujuan komisarisnya dipalsukan gitu akhirnya apa ketentuannya dia memasukkan keterangan palsu di dalam waktu otentik tetapi yang saya sayangkan notarisnya juga tetap di apa namanya di periksa gitu loh nah makanya itu ya sebenarnya harus hati-hati kita harus menerapkan prinsip hati-hatian selama ini baik untuk pekerjaan atau profesi kita atau jabatan kita sebagai notaris maupun PPAT terutama nanti masalah ini masalah yayasan masalah PT itu tetap harus kita perhatikan hal-hal tersebut demikian Bu Yu Yun selanjutnya bagaimana tahapan tindakan hukum wakaf sampai dengan terbit sertifikat atas nama penerima wakaf dalam hal ini yang akan diwakafkan adalah sebidang tambah berikut bangunan yang ada di atasnya oke wakaf kita berbicara wakaf berarti kita mengacu kepada undang-undang nomor 41 ya bagaimana tindakan hukum wakaf jika ada seorang wakif datang kepada kita untuk dibuatkan akta ikrar wakaf sementara ini undang-undang jabatan notaris belum mempunyai payung hukum terkait perbuatan akta ikrar wakaf ya beberapa saat yang lalu saya diajak seminar dengan Universitas DRC waktu itu ada badan wakaf Indonesia pusat saya berbicara disitu untuk mengusulkan melakukan revisi terhadap undang-undang jabatan notaris terkait kewenangan kita membuat akta ikrar wakaf tetapi karena masih belum maka kewenangan untuk membuat akta ikrar wakaf ini ada di KUA KUA di mana KUA di tempat tanah tersebut berada kecamatan tanah tersebut berada lalu wakif tersebut kita arahkan untuk datang kepada KUA membuat akta ikrar wakaf ya dimana nadirnya ditentukan disitu apakah perorangan atau kebadan hukum jika padan hukum maka biasanya sih wakaf ini yayasan ya kalau padan hukum berarti yang tanda tangan di dalam akta ikrar wakaf itu adalah ketua yayasan yang telah mendapatkan bersetujuan dari pembina lalu selanjutnya akta ikrar wakaf itu dimasukkan ke kantor pertanahan ya untuk mendapatkan sertifikat wakaf jika tanahnya belum bersertifikat maka harus diurus dulu di desa mulai dari kerawangan desanya kalau di Jawa ada yang namanya Petersi Desa ada yang namanya Gire ya ataupun Verponding kalau misalkan dari Belanda kalau di Kalimantan ya ada namanya SKT gitu ya dan macam-macam itu belum bersertifikat berarti harus diurus proses permohonan sertifikatnya dilampiri dengan akta ikrar wakaf sehingga nantinya terbit sertifikat wakaf berapa biaya penerbitan sertifikat wakaf 0 rupiah gratis jadi intinya sampai dengan saat ini peranotaris PPAT-nya nggak ada ya Mas ya PPAT-nya nggak ada ya notaris maupun PPAT belum mempunyai kewenangan terkait membuat agak kerawakaf ya mudah-mudahan saja ada yang hadir nih dari pengurus pusat di sini nih ya mudah-mudahan sehingga bisa didengar sebenarnya di ya Mas sebenarnya di tahun 2017 ingat saya ya ada acara buka bersama di situ dimana PP Pak INI dengan MUI iya tapi belum ada belum ada tapi belum ada peraturan belum ada payung hukum jadi hanya sebatas seremoni saja ini yang kita 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 datangani MUI saat itu Mas hanya sekedar MUI saja belum ada belum ada payung hukumnya terkait kita padahal ya sebenarnya kita sebenarnya punya lah kewenangan itu tapi belum apa namanya direalisasikan oleh kementerian agama itu silahkan Mbak Yuyun ya terima kasih dalam artian belum ada eksekusinya ya masih PHP itu namanya oke next ini ada pertanyaan kembali mengenai PT balik lagi ke PT ya ini kalau PT umum belum menyesuaikan dengan pasal 3 apakah harus disesuaikan dengan KBL 2020 dan kalau akan sekalian dirubah direksi komisaris dan pemegang saham apakah jual-jual sahamnya bisa dibawah tangan dan bolehkah dengan akta PKR jadi diperlukan notulen rapat dan undangan rapat Pak mohon penjelasan iya mengenai PT umum ya yang belum menyesuaikan pasal 3 nya harus menyesuaikan segera disesuaikan karena tidak bisa melakukan perubahan bila belum melakukan penyesuaian anggaran dasar pasal 3 disesuaikan dengan OSS KPLI tahun berapa kalau untuk PT tahun 2020 KPLI nya ya lalu bagaimana dengan jual-beli saham boleh tidak jual-beli saham itu dibuat dibawah tangan boleh ya dasar jual-beli saham yang dibuat dibawah tangan itu nantinya yang dibuat akta PKR nah memang tidak ada ketentuan di dalam undang-undang PT maupun di dalam KUH berdata terkait masalah jual-beli saham yang boleh dibuat yang hanya dikhususkan membuat akta notaris berarti asumsinya bahwa jual-beli saham ini bisa dengan akta dibawah tangan tetapi Bapak Ibu sekalian dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian bagi notaris sebaiknya jual-beli sahamnya harus notariel gitu ya karena ini berkaitan dengan menghilangkan hak seseorang ya yang kemarin saya apa namanya saya alami juga ini di Jakarta ya mohon tidak restunya Bapak Ibu sekalian insya Allah saya tahun depan insya Allah akan pindah ke Jakarta sehingga bisa lebih dekat dengan teman-teman di Kota Bekasi maupun Jabodetabek ya ini saya tangani di Jakarta PT itu melakukan jual-beli saham tetapi dasarnya dari akta dibawah tangan akhirnya saya minta untuk mengulang lagi dengan akta notariel jual-beli saham kepada notaris tersebut ya sebaiknya dengan akta notariel karena nanti ini berhubungan dengan menghilangkan hak seseorang begitu ya nah selanjutnya berdasarkan akta jual-beli saham itulah kita lanjutkan dengan PKR ya tetap harus ada undangan rapat dalam melakukan jual-beli saham tersebut karena harus ada RUPS di dalamnya begitu ya demikian Pak Yuyun sekedar sharing aja ya mas boleh silahkan kita diskusi silahkan jadi pengalaman saya kalau dengan lembaga uangan OJK benar-benar tidak mau dengan akta bawah tangan maunya akta notariel untuk mengenai atas uangnya betul sekali Mbak Rizna ya memang makanya saya tadi bilang prinsip kehatian-hatian ya tetapi di dalam aturan boleh sebenarnya dibawah tangan itu boleh tetapi ya itu tadi ada contohnya seperti Mbak Rizna yang katakan tadi tidak mau jual-beli di bawah tangan harusnya akta notariel maka dari itu ya kan lebih menguntungkan kita selain kita dapat honor jual-belinya ya kan kita juga aman gitu ya demikian Pak Yuyun ya selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yedi Sari ada klien mau turun waris kedua orang tua sudah tidak ada dengan dua sertifikat atas nama almarhumah ibunya yang mana rumahnya atau objeknya bersebelahan apakah apabila dilakukan bersamaan turun warisnya di tahun 2022 hanya satu sertifikat saja yang dapat pengenaan pengurangan 300 juta untuk pajak turun warisnya dan setelah sertifikat atas nama para ahli waris akan ditindaklanjuti dengan APHB apakah pengurangan terhadap BPHTB APHB yang 60 juta itu juga hanya terhadap satu sertifikat saja oke ya ya Pak Yeni terima kasih atas pertanyaannya terkait masalah tanah kita berbicara masalah tanah bahwa objek pajak itu mengikuti bidang tanahnya jika dia terbit dua sertifikat maka pengenaan pajaknya pun sesuai dengan sertifikat masing-masing ya termasuk disini pengurangan pajak warisnya ya untuk dua sertifikat ya berikut juga dengan APHB-nya pengurangan pajak APHB-nya untuk dua bidang sertifikat tersebut tidak satu ya karena apa kedua sertifikat tersebut akan dilakukan proses turun waris kepada ahli waris maka dua-duanya mengikuti apa namanya ahli waris tersebut ya dan jadi bidangannya itu sama jadi dua-duanya harus diproses ke kantor pertanahan untuk APHB dan juga pajak-pajaknya untuk dua-duanya gitu ya silahkan jadi dua-duanya dapat pengurangan ya mas ya dua-duanya dapat pengurangan sekedar informasi aja apa ini saya coba saya coba kemarin di kota Bekasi nggak bisa itu jadi ada apa Almarhumah ini meninggalkan banyak sekali warisan nah saya coba balik nama tuh mas kalau di kota Bekasi nggak bisa dia dapat pengurangan cuma sekali turun warisnya tapi ketika itu di kabupaten Bekasi bisa dicoba begini juga mas jadi kalau ahli warisnya itu lebih dari satu orang lantas pada BPHTB yang lain di atas nampakkan ke ahli waris yang yang lain yang berbeda ya jadi memang baru dapat pengurangan pajak jadi memang begini ya terkait masalah pajak itu kan berhubungan dengan perda masing-masing daerah ya berhubungan jadi makanya tiap daerah itu berbeda-beda pengaturan seperti itu nah ini yang di kota Bekasi dan kabupaten Bekasi kan juga jelas berbeda juga tetapi pada prinsipnya pada umumnya yang apa namanya sepeda pengetahuan saya terkait pasalah perpajakan tentang pertanahan itu mengikuti bidang objeknya jadi misalkan pengurangan yang seperti sekarang ini terjadi di Kabupaten Nganjo saat ini saya itu juga setiap bidang pengurangannya apa namanya per bidang masing-masing tidak hanya satu begitu ya oke oke silahkan Mbak Yunyun ya makasih kembali ke rumset ini ada pertanyaan dari Sahra ini oh bukan kirain Sahra ini Sahra ini oke izin tertanya bisakah Komanditer CV Induk menjadi Direktur Kantor Cabang CV tersebut padahal untuk menunjuk Direktur Kantor Cabang Direktur Induk harus ada izin dari Komanditer Induk ini jadi memberi izin kepada diri sendiri dalam pendudukan yang berbeda boleh gak mungkin seperti itu ya ingat Bapak Ibu sekalian terkait rangkap jabatan ya atau istilahnya memberikan persetujuan kepada dirinya sendiri ya di dalam undang-undang monopoli itu diatur itu dilarang ya maka tidak bisa diperkenankan hal ini Usahra ini ya harusnya ya yang saya ingat itu bahwa aturan rangkap jabatan baik di dalam CV maupun PT dan badan hukum yang lain itu dilarang terkait undang-undang monopoli usaha ya jika disini komanditer CV Induk yang menjadi direktur kantor cabang CV tersebut yang mana dia bertindak untuk diri sendiri istilahnya begitu ya memberikan apa namanya persetujuan kepada dirinya sendiri nah itu yang tidak bisa dilaksanakan sebaiknya di atur atau di apa namanya ditunjuk orang lain yang menjabat di cabang begitu ya ya udah jelas itu ya sekedar informasi untuk Mbak Arisna dan Mbak Yun dan peserta sekalian ini nanti waktunya kita sepakati sampai asar ya ya apa-apa ya sampai ada nasar ya kalau ada ada nasar di cabang kita berhenti dan kita nanti berlanjut di WhatsApp group berarti waktu Indonesia bagian nganjuk ini mas waktu Indonesia bagian barat tapi adanya bagian nganjuk dari awal dari Bekasi ini betul dari batas hingga sama lebih awal itu ya oke silahkan baik selanjutnya ada klien sudah menikah Siri dan datang ke saya mau buat perjanjian nikah karena karena akan ditindaklanjuti dengan pengesahan perkawinan tersebut apakah dalam akta perjanjian nikah tersebut bisa dibuat perincian benda-benda bergerak ataupun benda tidak bergerak secara detail terhadap harta yang sudah masing-masing ada atau dibuat dalam lampiran tersendiri mohon petunjuk oke ya terima kasih atas pertanyaannya ingat di dalam perjanjian kita harus mengikuti aturan hukum dalam KUH berdata ada ketentuan 1320 tentang syarat sahnya perjanjian ada juga ketentuan tentang 1338 bahwa perjanjian itu mengikat bagi para pembuatnya sebagai undang-undang asas kebebasan berkontrak jadi ketika di dalam perjanjian kawin itu disebutkan bahwasannya nanti dimasukkan benda bergeraknya misalkan kendaraan motor mobil apa saja dimasukkan silahkan sepanjang keduanya sepakat ya lalu bagaimana dengan perkawinannya yang belum tercatat karena perkawinan siri nih yang mau dibuat perjanjiannya ya perjanjian kawin yang untuk pernikahan siri maka tidak bisa dicatatkan di kantor pencatatan ya persekuensi hukumnya apa harus menikah dulu secara resmi baru membuat perjanjian kawin jadi jangan sampai salah kita untuk menerapkan tanggal akta perjanjian kawinnya percuma nanti ibu membuat perjanjian kawin tapi tidak bisa didaftarkan karena syarat pendaftarannya perkawinannya harus tercatat itu undang-undang 1 tahun 74 berbunyi seperti itu otomatis secara hukum konsekuensi hukumnya jika perkawinan itu tidak tercatat maka perjanjian kawinnya tidak bisa dicatatkan pula begitu apalagi sekarang ini lagi ketat-ketatnya NIK itu bisa ketahuan kita mau melakukan pernikahan kita diperiksa KTP-nya NIK-nya ternyata dia sudah punya istri mau menikah dengan istri yang kedua harus ada persetujuan dari istri yang kedua ini gunanya pencatatan seperti itu begitu maka dari itu Bapak Ibu sekalian harus hati-hati jika mau melakukan perbuatan hukum perjanjian kawin otomatis dasar hukum yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ya hukum perkahwinan demikian sudah kan ya baik terima kasih Mas Indra persenangan berikutnya ini pertanyaan yang kemarin sepertinya yang pernah kita bicarakan dari Mbak Nia Yundiani Assalamualaikum Pak Indra mengenai BNRI dari yayasan apakah itu wajib dan apakah akibat untuk yayasan apabila tidak didaftarkan BNRI saya sendiri dalam membuat akte yayasan pernah kejadian ini saya cerita supaya Bapak Ibu tahu tahun 2015 saya membuat akte di seluruh karisidenan kediri tentang yayasan dalam waktu tiga bulan itu jumlah akte yang saya buat sekitar 750 akte karena karena waktu itu ada ke pemerintah menginginkan untuk pondok pesantren paut madin harus berbentuk badan hukum yayasan supaya bisa mendapatkan bos nah pertanyaan saya berapa honorarium notaris waktu itu tahun 2015 terkait satu akte yayasan apakah cukup ini nanti untuk dibayar untuk bayar PNBP apa namanya TBNRI akhirnya 750 akte itu tidak saya TBNRI kan nah saya disurati ini sama percetakan negara dapat surat ditembuskan ke ahu surat itu saya jawab saya jawab ini percetakan ini bahwa tahun 2015 saat itu memang yayasan ini bergerak di bidang sosial kalau nanti didaftarkan berapa TBNRI nya berapa honor kita belum kita bayar pegawai belum kita bayar kertas beli kertas materai nya habis dong kita gak dapat apa-apa kerja bakti yang namanya ini juga organ sosial tapi memang dalam ketentuan itu ada kewajiban itu untuk mendaftarkan BNRI nah sekarang sekarang pun saya belum pernah mendaftarkan yayasan ini untuk TBNRI karena sifat sosialnya ini bahkan sekarang kadang-kadang yayasan yang ada di sini kadang-kadang saya gratiskan untuk pendiriannya ketentuan UJN mengatakan bahwasannya honorarium kita kan bisa memberikan keringanan atau bahkan apa namanya istilahnya memberikan gratis hitung-hitung sedekah Bapak Ibu sekalian karena apa yayasan ini kadang-kadang memang sebagian besar di bidang keagamaan rata-rata gitu ya kita buatkan aja artinya hitung-hitung sedekah udah gitu masa kita mau ditarik lagi gitu ya tapi aturannya ada gitu ya berbagi pengalaman saja ini saya bukan mengajari yang buruk loh ya tidak jadi intinya ada fungsi sosial ya mas kecuali mungkin untuk perkumpulan kalau gak salah perkumpulan itu wajib ya perkumpulan PT itu wajib kalau yayasan mungkin tidak tidak begitu silahkan Mbak Bisna ya terima kasih dari Ibu Layla Khairani apakah dengan adanya PT Perorangan UMKM otomatis hanya boleh didirikan oleh Perorangan ya betul sekali Mulailah ya dengan adanya PT Perorangan tersebut maka apa namanya kebebasan dari UMKM ini memang diberikan apa namanya kemudahan oleh pemerintah ya nah ketika UMKM ini berdiri maka dia wajib hukumnya menggunakan jalur PT Perorangan bukan PT pada umumnya lagi gitu ya langsung itu demikian oke dilanjutnya Mas Imra dari Ibu Layla Khairani izin bertanya Pak Indra sekarang untuk mendirikan PT tidak perlu pesan nama terlebih dahulu bagaimana jika sebelum penandakan akta pendidikan nama sudah dicek dan belum ada yang menggunakan tapi setelah penandakan akta dilanjutkan beri PNBP pesan nama dan penesahannya nama yang sudah ada yang menggunakan apakah harus buat akta perubahan atau bagaimana nah ini dilema pesan nama betul betul sekali ya memang pemerintah memberikan kemudahan disini terkait pemesanan nama PT ya bahkan orang umum pun bisa loh ngecek nama PT itu ya bukan hanya kita yang mempunyai akses ke AHU nah kalau misalkan terjadi seperti ini bagaimana kita dalam rangka apa namanya melakukan perubahannya jadi begini kalau nama si A kita cek sudah tidak ada yang memakai lalu kita buat akte pendiriannya kita gunakan aktenya nama tersebut di akte kita begitu kita apa namanya pengesahan tentunya akan dilok nama ini Bapak Ibu sekalian apabila kita sudah membayar PNBP pengesahan pendiriannya nama ini akan dilok atau dikunci dari AHU jadi tidak akan mungkin terjadi nama yang sama sebelum nama yang pertama ini dipakai selesai terlebih dahulu ya kecuali terjadi kesalahan sistem itu bisa terjadi maka yang harus kita apa namanya lakukan bukan perubahan akte terkait perubahan nama tidak gitu ya disini karena siapa dulu yang mendirikan siapa yang menggunakan nama itulah yang mempunyai kesempatan untuk memakai nama tersebut kalau misalkan terjadi seperti itu kita bersurat kepada AHU ya tanggal pesan kita nama tanggal berapa tanggal akte kita tanggal berapa kita bersurat kepada AHU minta penjelasan kepada AHU terkait masalah itu jangan langsung melakukan perubahan nanti bayar PNBP lagi nanti gitu ya oke ya silahkan ya Mbak Riznam masih ada pertanyaan hanya ini di kopi ini oh masih di mute astagfirullah latin jadi saya dari tadi ngomong sendiri intinya adalah ada perlindungan pemakaian nama dari negara ketika kita membayar PNBP pemesanan nama gitu ya betul sekali betul sekali baik pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sinina Yati untuk membuat keterangan hak waris dalam kasus sebagai berikut Al meninggal WNI keturunan tidak menikah tidak ada anak adopsi orang tua sudah meninggal hanya ada satu saudara perempuan umur 70 tahun warga negara asing tinggal di USA saat ini tidak bisa datang ke Indonesia langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat keterangan hak waris dan kemudian menjual aset dari pewaris terima kasih ingat tadi ketentuannya yang saya bacakan tadi di dalam pasal 111 Permen ATR 16.2021 tentang keterangan waris bagi orang asing atau Tionghoa bahwa di tempat tinggal pewaris jadi harus hati-hati di sini Ibu Sinina hati-hati sepanjang tanah atau pewaris tersebut meninggal di tempat kedudukan itu silahkan dibuat keterangan hak mewarisnya bagaimana dengan ahli waris yang ada di luar negeri karena dia tidak bisa datang ke Indonesia misalkan karena pandemi atau karena usia saat ini sudah usia lanjut dia memberikan kuasa memberikan kuasa yang ditandatangani oleh KPRIS tempat dilegalisasi untuk menandatangani akta keterangan hak mewarisnya kepada siapa kuasa tersebut diberikan bebas dia mau memberikan kuasa kepada siapa saja silahkan lalu dengan keterangan hak waris tersebut sebelum dilakukan penjualan maka harus turun waris baru setelah ada pembelinya baru bisa dijual jadi harus diketahui di sini apakah satu-satunya saudara hanya perempuan umur 70 tahun itu apakah tidak ada yang lain harus dibuat akta kesaksiannya yang mendampingi akta keterangan hak waris tersebut khawatirnya apa khawatirnya nanti muncul alih waris lain yang tidak diketahui ternyata dia bisa membuktikan bahwa dia sebagai alih waris dari si A misalkan begitu ini harus berhati-hati di sini harus betul-betul dipastikan bahwa memang benar hanya satu saudara perempuan yang usianya 70 tahun yang ada di WNA sana yang sebagai mendudukan dirinya sebagai alih waris demikian balik lagi ke runcep ini dari Ibu Rahmadewi izin tanya Pak Indra pada PT berdiri tahun 1998 sampai saat ini belum melakukan penyesuaian dengan undang-undang nomor 44 tahun 2007 sekarang PT akan dibubarkan apakah kita sesuaikan dulu dengan undang-undang tersebut baru dibubarkan atau langsung kepumbaran jika langsung dibubarkan SKP tidak terbaca oleh terima kasih ini masalah jadi harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu baru dibubarkan itu solusinya karena apa supaya penyesuaian atau data yang tersimpan di dalam AHU ini terbaca baru setelah itu dibubarkan tidak bisa langsung dibubarkan begitu saja karena belum menyesuaikan ingat ketentuan di dalam undang-undang PT yang belum menyesuaikan itu dianggap PT-nya bukan aktif tidak aktif PT-nya harus disesuaikan dulu baru dibubarkan silahkan lagi silahkan Pak Pak Arisna suaranya mungkin unmute ya dari Ibu Sinta ada yang mau buat yayasan tapi tidak mau bidang keagamaan alasannya karena pengurusnya ada beberapa ada beberapa yang berbeda agama yayasan untuk bantuan kaum disabilitas ada tidak peraturan yayasan yang mewajibkan harus tiga bidang yaitu sosial kemanusiaan dan keagamaan ini hanya dua bidang saja tanpa keagamaan dan di inputannya bisa gak ya mas karena selama ini saya semuanya saya checklist semuanya sosial manusiaan keagamaan bisa misalkan hanya sebatas dia bidangnya sosial saja atau keagamaan saja atau semuanya pun bisa tetapi saya selalu menyarankan kepada pemohon atau pelaku yayasan ini supaya kita muat tiga-tiganya saya sarankan seperti itu kenapa suatu saat nanti yayasan ini berkembang ingin mengadakan kegiatan yang lain tidak perlu lagi melakukan perubahan begitu ingat kewenangan kita untuk mengedukasi pemohon terkait akta yang kita buat itu diperbolehkan oleh UUJN maka saya selalu menyarankan untuk tiga bidang kegiatan itu yang dimasukkan di dalam akta pendirian berikutnya apa ketika dimasukkan hanya salah satu saja misalkan sosial saja atau kemanusiaan saja atau keagamaan saja dikhawatirkan nanti di kemudian hari yang namanya orang usaha itu pasti akan berkembang tiba-tiba dia ingin mengadakan kegiatan yang baru lagi di luar kegiatan sosial misalkan kegiatan kemanusiaan maka resikonya dia harus merubah tetapi kalau kita menyarankan dari awal bahwa tiga kegiatan itu harus dicantumkan itu akan lebih baik ke depannya demikian Bu Sinta semoga bermanfaat oke lanjut ke yang B yang B itu masih ada Mbak Rizna oh sekalian ya yang B untuk PMA peraturan apa yang baru untuk pendirian PMA yang juga berhubungan dengan OSS KBLI 2020 sekarang dan apa ada undang-undang mengenai PMA yang paling baru diatur di mana ya Pak oke sekarang terkait masalah OSS kita bisa lihat di dalam tolong dicatat Mbak Sinta pasal 6 ya di dalam pasal 6 ayat 3 peraturan BKPM nomor 5 tahun 2019 ya terkait peraturan badan koordinasi penanaman modal nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik itu OSS-nya 2020 atau peraturan BKPM nomor 1 tahun 2020 ya lalu untuk PT PMA-nya terkait masalah penanaman modal ini dilihat di dalam pasal 6 ayat 1 terkait peraturan badan koordinasi penanaman modal nomor 5 tahun 2019 bagaimana perubahan tentang PMN tahun 2018 ya gitu atau peraturan BKPM nomor 5 tahun 2009 ya itu tentang dasar hukum yang terbaru sepanjang penelusuran saya dari peraturan-peraturan itu saya bisa menemukan tahun 2019 dan tahun 2020 itu yang terakhir untuk PT PMA demikian oke pertanyaan terakhir dari Mbak Sintang apabila suami menikah siri dalam sertifikat atas nama suami apa perlu istri siri ikut memberikan persetujuan di akte jual-beli tidak perlu karena tidak tercatat sudah itu saja kuncinya disitu silahkan Mbak Yun sudah tertentu jadi tidak perlu oke next ini ada pertanyaan dari Bu Yeni mungkin ini masih penasaran nih yang tadi katanya ke Mbak Rizna berkata pertanyaan Apakah PR menyanyakan adanya wasiat atau tidak terlebih dahulu ke Depungham kalian nih ya dari Mbak Yeni mengenai apakah ini pertanyaannya saya kurang paham nih berkaitan dengan pertanyaan Bu Siska apakah PRL menyatakan adanya wasiat atau tidak terlebih dahulu di Depungham apakah perlu menanyakan adanya wasiat oh perlu menanyakan adanya oke ya tetap ya untuk pengecekan wasiat itu harus kita lakukan sebelum kita membuat akta keterangan yang mewaris ya gitu ini mungkin penegasan law firm bukan persekutuan perdata ya bukan ini penegasan ya bukan sudah cukup silahkan Mbak Rizna iya beda beda soalnya iya betul beda jadi beda firma dengan law firm tadi belum jelas berarti mas oh iya mau dijelaskan laki atau gimana buat menanya nanti-nanti bonus-bonus di waktu terakhir-terakhir ini masih banyak pertanyaan soalnya kasihan selanjutnya saya ya Mbak Yun iya silahkan bila ada seorang meninggal dunia dan salah satu anak diangkat anak tanpa penetapan pengadilan apakah anak tersebut tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya orang yang meninggal dunia tersebut ada seorang meninggal dunia dan salah satu anak diangkat tanpa penetapan pengadilan apakah anak tersebut sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya ya benar ya kalau anak kandung yang berangkat dari orang tua yang meninggal tersebut maka dia sebagai ahli waris tetapi jika anak angkat tanpa pengadilan penetapan pengadilan maka dia tidak berhak mewaris. Tadi saya jelaskan di dalam ilmu pewarisan tadi, terkait adopsi anak secara berdata, syaratnya harus ada penetapan pengadilan ya demikian Mbak Rizna sudah jelas itu terima kasih ini dari Mbak Reni ini izin banyak apabila pemilik sertifikat sudah meninggal istri, orang tua, adik, kakak juga sudah meninggal dan tidak mempunyai anak. Ini bagaimana ya? Jadi ini tidak ada pilihan mungkin ya di Indonesia dikenal tiga pembagian hukum waris maksudnya tiga pembagian hukum waris. Secara perdata kah, islam kah atau adat kah. Ini harus dibedakan. Pemilik sertifikat ini meninggal istri orang tua dan adik kakak juga sudah meninggal dan tidak mempunyai anak. Ini mau dibagi waris secara apa dulu? Secara perdata kah atau secara islam? Karena nanti akan berbeda disini ketentuannya terkait siapa saja golongan ahli warisnya disini. Maka harus dijelaskan dulu kepada Mbak Reni nanti lanjut ke Japri ya saya siapakah menggunakan apa ini? Menggunakan hukum waris apa ini? Hukum waris islam kah atau hukum perdata kah? Karena ini akan berbeda nanti penerapan ahli warisnya. Itu harus jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya garis bawahi jika bertanya tentang ahli waris sebutkan hukum apa yang dipakai gitu ya kalau kosongan atau tidak ada hukum yang dipakai tidak jelas ini mau menafsirkan saya ini dari hukum waris perdata kah atau hukum waris islam jadi sekali lagi jika bertanya tentang waris harus disebutkan mau dibagi waris secara apa? Perdata atau islam? Bagi orang islam disebutkan di dalam KHI mempunyai choice of law apa itu? Dia bisa menggunakan hukum waris islam maupun hukum waris perdata ya bagi orang islam gitu ya mungkin itu lebih ke ini ya kegolongan itu ya Pak Indra soalnya mungkin pertanyaan ditekankan bahwa apa ahli waris lainnya sudah tidak ada juga sudah meninggalkan ini berhubungan ini mungkin berhubungan berhubungan nih dengan pertanyaan Bu Yuli maaf ya Barisnya ini karena bersambung dari Yuli Mbak Virah ya ini hampir mendekati juga izin bertanya bagaimana jika pemerintah tidak mempunyai ahli waris sama dengan tadi atau tidak diketahui ahli warisnya sedangkan harta atau tanah tanah dan bangunan yang tinggal sudah dijual tapi belum dibalik namakan bisa kan tanah tersebut dibalik nama di BPN pemerintah Bisa caranya gimana penetapan pengadilan terkait orang hilang gitu itu pernah saya lakukan itu jadi pengadilan bisa mengeluarkan penetapan penetapan pengadilan terkait orang hilang lalu dengan penetapan itu digunakan untuk memproses balik nama begitu sudah cukup ini mungkin ada informasi aja nih untuk share recording mungkin nanti ya ada recordnya nanti kita share juga ya silahkan Mbak Risna pertanyaan dari Ibu Pipit bila pewaris WNI keturunan Tionghoa meninggal di Sydney KTP Bandar Lampung siapakah notaris yang dapat membuat keterangan waris sebentar saya baca dulu meninggalnya di Sydney KTP Bandar Lampung bandar Lampung domisili pewaris iya notaris bandar Lampung KTP sesuai dengan KTP sesuai dengan KTP ya sesuai dengan KTP permen ATR itu betul-betul pernah saya mengalami hal tersebut oke next kita lanjutin ya dari Mbak Yanisani ini apa nih maksudnya apabila di diklangkan di tahun yang sama oh dilakukan di tahun yang sama ini pertanyaan tidak bisa oh ini yang tentang pajak tadi oh pajak ini ya tentang pajak oke nanti mungkin mas Indra ya itu ya ya oke lanjut aja dulu next aja yang lainnya dari Busa Fera Ahmad selamat tiang Pak Indra numpang nanya emang enggak satu WNA yang menikah dengan WNI berdomisili di Indonesia si WNA meninggal dunia siapakah yang berhak membuatkan SKW lain dan yang kedua boleh enggak kita buatkan akta wasiat atas nama WNA yang mempunyai istri WNI terima kasih tadi saya jelaskan ya tentang SKW dimana domisili pewaris jika WNA yang menikah dengan WNI berdomisili di Indonesia lalu si WNA meninggal dunia karena dia sudah domisili di Indonesia ya maka sesuai dengan KTP nya si pewaris yang membuat SKW nya si WNA apakah si WNI yang membuat keteranganan waris ya WNI nya tetapi dibuatnya oleh notaris dimana WNA tersebut meninggal dunia gitu ya domisili meninggal dunianya lalu pertanyaan yang kedua boleh kak kita buatkan akta wasiat atas nama WNI yang mempunyai akta wasiat atas nama WNA yang mempunyai istri WNI ini terkait masalah percampuran ya perkawinan campuran silahkan saja sepanjang mengikuti kalau WNA itu mengikuti hukum yang dibawanya ya ketika dia menjadi apa namanya menundukkan dirinya kepada hukum yang ada di Indonesia maka berlakulah KUHA berdata maka boleh membuat akta wasiat bagi WNA ya yang mempunyai istri WNI jika dia sudah menundukkan hukum kepada hukum Indonesia karena di dalam sistem hukum untuk WNA itu mengikuti hukum di negara asalnya gitu ya demikian ya silahkan ya dari Ibu Fauzi Rifayanti jika ada suatu akta di tahun 2019 dimana salah satu agendanya adalah mengenai perubahan saham yang ternyata keliru perhitungannya sehingga data yang tercantum di akta dan SK yang kebetulan ada perubahan modal juga dan SP SP perubahan data persiurannya pun menjadi keliru si klien sudah menghubungi notaris membuat akta tersebut dan sudah diakui oleh yang bersangkutan bahwa ada kekeliruan penulisan saat itu namun belum ditindakan juti juga sampai saat ini pertanyaan saya apa yang harus apa yang harus dilakukan atas kondisi yang keliru tersebut mengingat klien meminta kita untuk membuatkan perubahan saham terkait adanya salah satu pemegang saham yang meninggal dunia karena komposisi yang seharusnya ada ternyata tidak sesuai dengan komposisi saham yang tercantum di dalam akta dan di database AHU apakah harus dibuatkan berita acara perbaikan akta oleh notaris tersebut atau bagaimana mohon pencerahan iya betul sekali dengan akta perbaikan atau pembetulan selanjutnya nanti didaftarkan lagi ke AHU sampai betul-betul data itu sudah benar dan sesuai baru kita bisa melakukan perbuatan hukum terhadapnya jika masih keliru jangan jangan sekali-kali melakukan perbuatan hukum terhadap apa namanya kekeliruan perhitungan saham ini masalahnya notaris membuat aktenya itu tidak responsif mas Indra gimana jadinya ya harusnya ya sebenarnya begini tidak apa namanya untuk menghadap kepada notaris itu yang sepanjang para pihak itu menghadap dihadapan notaris dia bisa melakukan perbuatan hukum tetapi jika akte notaris yang dibuat oleh si A ini ternyata salah dan ternyata dia tidak mau membetulkan ya ada kesempatan bagi pemohon ini untuk apa namanya ya melaporkan ke MPD atas tindakan dari notaris tersebut karena kesalahan membuat akte karena itu kesalahan membuat akte bagi notaris itu bisa membahayakan dirinya gitu tidak ada alasan pemaaf bagi notaris bila dia itu salah dalam membuat akte maka dari itu Bapak Ibu sekalian harus berhati-hati yang membuat akte pembetulan adalah notaris setempat yang salah karena dia salah melakukan makanya dia harus membetulkan setelah dibentulkan baru dirubah aktenya jadi yang boleh melakukan pembetulan itu notaris yang membuat akte itu jika dia tidak responsif atau dia tidak bisa bekerja sama ya laporkan aja ke MPD gitu selesai iya kan pemohon nanti yang lapor bukan kita kalau kita sama notaris kita menjaga ya tetapi kan pemohon ini kadang klien itu minta waktunya itu cepat gitu karena ini butuh untuk suatu perkara ini biasanya begitu ya biar aja dia lapor ke MPD nanti biar MPD yang menegur gitu oke oke silahkan ya terima kasih lanjut ke Mbak Layla Hairandula kembali tentang PT UMKM apabila akan dibayarkan lebih dari satu orang apakah tidak boleh lagi dengan adanya aturan PT perorangan ini masalah UMKM dengan PT perorangan masih enggak halo ya gimana Mbak sebentar Mbak sorry oke saya jawab langsung aja yuk ya jika didirikan lebih dari satu orang harus PT pada umumnya ya bukan PT UMKM lagi namanya karena PT UMKM itu hanya satu orang ya oke oke kembali Mbak Risma sudah habis kayaknya di Kuping sudah habis oh habis oke kalau gitu saya bobat habis nih yang disini ini dari oh hari baikan ya Assalamualaikum kalau iya kan izinnya OIS atau bukan saya jawab aja iya iya silahkan iya ini dari iya betul tapi OSS yang berapa dulu OSS 2017 ya jangan sampai salah karena OSS 2020 belum bisa masuk loh ya betul oke ini dari Bu Yany Trimulyani next ya Assalamualaikum Pak Indra Perihal PT PMBN apakah PT dengan pemegang saham WNI namun pengurus WNA pengurusnya ada WNA otomatis masuk kategori PMBN ya terima kasih oke tadi saya sebentar saya buka dulu terkait masalah PT tadi sudah saya ini sebenarnya saya bicarakan PMDN itu seperti apa ya kategori atau klasifikasi PMDN oke saya share lagi ya bentar biar nanti tahu nih ini Bapak Ibu sekalian ya PT PMDN berdasarkan pasal 5 ayat 1 undang-undang 25 tahun 2007 dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum tidak berbadan hukum badan usaha perorangan namun pada permainan PMDN ada hingga saat ini lebih banyak berbentuk badan hukum PT di dalam undang-undang cipta kerja menjelaskan bahwa bentuk fasilitas diberikan kepada penanaman modal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpacakan yang dimaksud dengan PMDN ini adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia pasal 1 undang-undang 25 tahun 2007 jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari Puyani tadi apa namanya WNA WNA PT dengan memegang saham WNI namun pengurusnya ada yang WNA masuk kategori PMDN ini di dalam ketentuan ini yang menanam modal siapa penanamnya WNI maupun WNA bagaimana dengan pengurus karena dia bukan PMDN kalau pengurus bukan termasuk PMDN kecuali ada WNA yang menanam modalnya di sini begitu yang membedakan PT biasa dengan PT PMDN terletak pada fasilitasnya yang mana fasilitas yang didapatkan oleh PMDN tidak didapatkan oleh PT biasa dikarenakan PT PMDN memerlukan isi-isin khusus pada bidang-bidang tertentu yang diatur dalam peraturan presiden nomor 44 tahun 2016 tentang penanaman modal nah kriteria fasilitas apa saja itu bisa dibaca di pasal 77 undang-undang cinta kerja jadi beda jelas berbeda kalau penanaman modal semuanya bisa dari WNI maupun WNA megang sahamnya atau penanam modalnya maka termasuk PMDN ya tetapi disini pengurus pengurusnya ada yang WNA bukan pemegang sahamnya WNI maka bukan termasuk kategori PMDN gitu ya oke Pak Yuyun oke terima kasih Mas Indra ini ada yang masih penasaran mengenai law firm Bu Rahmadewi jendertanya terkait law firm terkait law firm ada yang mau perubahan pengurus law firm tetapi akta pendidinya berbentuk persetuan perdata nah ini dan SKT nya ada apakah law firm tersebut diarahkan ke firma saja atau dirubah sesungan pengurusnya saja pada akta persetuan perdata dan bagaimana dengan kegiatan law firm tersebut harus disesuaikan dengan KBRI 2020 tadi saya katakan bahwa cocoknya untuk law firm ini merupakan firma hukum jadi dimasukkan di dalam pendirian firma tetapi bagaimana ketika dia awalnya sudah masuk di dalam pendirian persekutuan perdata dan sudah terbit SKT nya maka harus dialihkan semuanya kepada law firm kepada firma bukan merubah susunan pengurus yang ada dalam persekutan perdata bukan tapi diarahkan untuk kepada firma bagaimana dengan kegiatannya harus disesuaikan dengan KBRI 2020 ya demikian sudah jelas ya itu terang sekali ya sekarang meralih ke pertanyaan yang lain dari Ibu Layla Hairani bila ada suami istri menikah untuk yang kedua kali istri tidak memiliki anak dari perkawinan pertama dan kedua tapi suami memiliki anak dari perkawinan kedua mereka memiliki rumah suami meninggal di dahulu dan harta belum dibagi kemudian istri meninggal apakah surat keterangan waris dibuat terpisah untuk ahli waris dari pihak almarhum suami dan surat keterangan waris dari pihak almarhum istri ya betul harus dibuat terpisah karena apa itu yang nanti menentukan alih waris masing-masing ya baik dari perkawinan yang pertama maupun perkawinan yang kedua ya begitu karena biasanya BPR itu mintanya juga terpisah begitu ya baik terima kasih pertanyaan sudah habis alhamdulillah sudah beres pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mungkin ada lagi pertanyaan masih ada waktu masih ada waktu tadi ada yang masih penasaran soal pajak mau transaksi di tahun yang sama lebih dari satu objek namanya ahli waris sebentar sebentar mana pertanyaannya saya belum baca ini yang tadi yang mana Mbak Rizna pertanyaannya aduh apa dari Bu Yeni tadi iya dari Bu Yeni betul Yeni Sani Mbak Yeni Sani bentar saya cek nomor tiga mas oke maksudnya dilakukan dalam tahun yang sama dilakukan di tahun yang sama ya begini jadi mengenai pajak ya itu tergantung dari PERDA PERDA BPHTB terkait BPHTB waris ya maupun BPHTB apa namanya PHB ataupun jual pilihan segala macam itu terkait dengan PERDA di kota kabupaten masing-masing ya berbeda dengan PPH nah kalau PPH itu umum seluruh Indonesia sama tapi kalau PERDA atau BPHTB ini berbeda-beda penerapannya di tiap daerah ya mohon maaf saya belum tahu kalau untuk yang di kota Bekasi penerapannya bagaimana ini saya belum tahu kalau masalah itu tapi yang jelas kalau misalkan di apa namanya ketentuannya tadi saya bilang bahwasannya untuk ahli waris yang berbeda misalkan bisa dilakukan beda nama itu bisa mendapatkan pengurangan ya silah dicoba cara-cara yang terbaik lah untuk meringankan beban pajak coba Mbak Yeni ahli warisnya ada berapa orang disitu objek satu atas nama ACS objek kedua atas nama BCS Mbak coba BPHTB bisa lolos mudah-mudahan bisa lolos kan beda jadi ada PERDA masing-masing yang sekiranya apa namanya berbeda-beda disini gitu makanya terkadang di tiap daerah itu juga berbeda penerapannya gitu betul ya baik pertanyaan di Rumcat sudah habis di Mbak Rizna juga sudah habis ya dan memang waktunya juga sekarang sudah mendidikan pukul 3 sebentar lagi adan asar baik di Nganjuk ke Bekasi maupun di Bandung sebentar lagi mungkin closing statement dari Pak Indah oke Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak atas kehadiran pada apa namanya acara tamasya ilmu kali ini saya berharap dari apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat kepada semuanya tetapi bila ada kesalahan dari saya tentunya itu dari saya pribadi dan saya meminta maaf bila ada kesalahan dari saya dan saya berharap kita nanti tetap saling caring dan sharing ya di dalam grup WI baik itu di KOP maupun grup-grup yang lain ya kalau misalkan ada pertanyaan lagi selain yang ada di dalam masalah ini nanti bisa lanjut ke Jabri ke saya bisa apa namanya konsultasi dan segala macam yang jelas kita nanti akan tamasya lagi di episode yang berikutnya dengan tamasya lebih bebo lagi yaitu saya free-kan semuanya pendaftarannya dan segala macam jadi semuanya free bebas dan siapa saja bisa mengikuti acara itu tanggal mainnya kapan mas? ya tanggal mainnya masih saya rasiakan ya ada misterinya rupanya ya ini dulu dari saya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Mas Indra saya mewakili teman-teman Kota Bekasi mendoakan semoga atas banyaknya ilmu yang Mas Indra bagikan pada kami hari ini Mas Indra juga dapat pahala jariah ya amin semuanya semuanya yang dapat pahala jariah semuanya yang melakukan semuanya semuanya dapat lagi ini hari Jumat ini Jumat berkah Jumat berkah Insya Allah ya baik terima kasih rekan-rekan semuanya Bapak Ibu yang berkah aja pada kali ini kita Alhamdulillah juga syukur ya sudah memakarkan musyata ilmu yang Insya Allah berkah buat semuanya buat narasumber juga buat kita juga dapat ilminya juga dapat pahala yang lain ya tadi katanya ada untuk sedekah berkah ya untuk anak jatim dan dia apa Insya Allah itu tabungan kita ya terima kasih maaf-maaf apabila ada kata-kata yang disengaja tunggu tidak karena terima kasih terima kasih di depan ke selanjutnya demikian mungkin Mbak Rikna saya Yir Nidiyanti mohon diri bersama-sama Wassalamualaikum Dormatul silakan Waalaikumsalam nanti Zoom ini saya rekam nanti akan saya upload di Youtube dan saya akan kirimkan ke semua grup dan juga materi yang saya bawakan tadi ada PT ada waris ada wasiat akan saya kirimkan ke grup ya oke saya izin untuk menutup Zoom-nya Bapak-Ibu sekalian terima kasih semuanya mohon pamit ya Bapak-Ibu sekalian saya tutup Zoom-nya ya terima kasih Mbak Yuyun makasih oh iya mudah-mudahan kita bisa bertemu di RP3YD di Batu yang datang nanti bisa ketemu dengan saya saya memberikan quiz nih ke teman-teman ini hanya diberitahukan di Zoom ini jadi saya duduk di komisi C selamat menikmati